Intro Sempat berseteru, Jordan Ali kepergok pamer foto mesra dengan Febi Charol hingga singgung soal jodoh. Aktor Jordan Ali kepergok pamer foto mesra dengan kakak Virgoon, Febi Charol setelah keduanya terlibat perseteruan. Masih segar dalam ingatan publik, Jordan Ali dan Febi Charol terlibat dalam perseteruan panas. Hal itu disebabkan oleh Febi Charol yang murka, ibundanya, Eva menurung berpacaran dengan Jordan Ali. Pada saat itu aksi saling sindir antara Febi Charol dan Jordan Ali pun pecah hingga membuat keduanya berseteru. Namun kini secara mengejutkan Jordan Ali mengunggah foto mesranya bersama Febi Charol di akun Instagram pribadinya at Jordan garis bawah Ali 0992, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Dalam unggahan itu, Jordan Ali dan Febi Charol berdandan layaknya pengantin. Jordan Ali terlihat mengenakan setelan jas panjang berwarna hitam lengkap dengan aksesori bunga di saku jasnya. Sementara Febi Charol terlihat mengenakan gaun putih panjang serta mahkota yang menghiasi rambutnya. Keterangan dalam unggahan foto Jordan Ali itu pun tak kalah mencuri perhatian. Pasalnya aktor 32 tahun itu menyinggung soal jodoh. Terkadang Tuhan itu memberikan jodoh untuk kita, yang tidak kita sangka-sangka. Selagi cinta itu buat kamu nyaman dalam hidup kamu manfaatkanlah dengan baik, jangan sampai ada orang kedua ketiga yang akan menghancurkan cinta dan kebahagiaan kalian. Tom and Jerry Comingsun tanggal 18 Mei tahun 2024, tulis Jordan Ali, diberitakan sebelumnya, Jordan Ali mengaku asih sakit hati pada kakak pelantun lagu surat cinta untuk Starla tersebut, namun perlahan-lahan, Jordan Ali mulai memetik pembelajaran dari perseteruannya dengan Febi. Hal itu diungkapkan Jordan Ali saat merayakan ulang tahun Febi Charol Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 lalu. Jika teman kita, sahabat, saudara dan siapapun itu, ada yang bikin kita marah atas perbuatannya, sudah menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, ya sudahlah ambil pelajaran saja, urainya. Meski sedikit benci pada aksi Febi Charol, bintang film Azab itu mengaku tak menaruh dendam pada putri mantan kekasihnya itu. Boleh kita benci sama dia tapi jangan dendam sama dia. Boleh kita marah sama dia. Tapi ingat setiap manusia itu tempatnya salah dan dosa, meskipun dia sudah buat kita emosi, jengkel, benci, lanjutnya. Di akhir unggahannya Jordan juga mengingatkan agar selalu mengenang kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain untuk dirinya. Juga harus selalu ingat dengan kebaikan dia dulu ke kita. Jangan cuma gara-gara mementingkan keegoisan kita, kebaikan dia kita lupakan cuma gara-gara dia sudah bekain kita benci sama dia. Lebih baik meminta Mahduluan, ketimbang meminta, pungkasnya.